Setiap selesai mengobati pasien, kristal dan tangan terapis harus dibersihkan dengan alkohol. Fungsinya untuk melepaskan energi negatif yang sebelumnya... Perhiasan kristal untuk mempercantik penampilan itu sudah bukan rahasia lagi. Tapi kristal untuk mengobati penyakit, mungkinkah? Sakit itu timbul karena ketubat seimbangan tim energi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, untuk bisa menyembuhkan, kita harus melakukan penyeimbangan bali energi batu. Dengan mengalirkan energi dalam tubuh kita. Ya, kesembuhan karena pengaruh pancaran energi batu mulia ini ternyata bukan isapan jempol belaka. Banyak pasien penyakit serius yang telah merasakan hasiatnya. Ya, ya begitu. Rasanya panas masuk ke dalam tubuh ya. Ada kayak energi masuk. Ada perubatan. Ya, tadinya saya kan agak susah ya. Karena sendir dan dengkul kan susah gitu. Jadi saya bawa mobil juga nggak bisa. Nah, jadi kalau kecil itu dia. Sekarang saya udah bisa bawa sendir. Setiap pasien yang akan menjalani terapi ini harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan sumarsono sang ahli. Dari sinilah diketahui keluhan-keluhan pasien. Nantinya jenis kristal yang digunakan pada proses terapi akan berbeda tergantung pada jenis penyakit. Oke, kini waktunya sumarsono beraksi. Pertama, batu-batu kristal disusun di samping kanan, kiri, dan atas tubuh pasien. Formasinya tidak boleh sembarangan lho. Melainkan harus membentuk posisi geometrik seperti ini. Ini bukan tanpa alasan. Di dalam metafisika, semua formasi geometrik itu berfungsi untuk mengakumulasikan energi. Jadi dengan demikian nanti energi yang di dalam bentuk geometrik tadi, di dalam gisi itu tadi, akan terakumulasi energi yang luar biasa. Untuk Ulfa, sumarsono mengakumulasikan energi kristal pada bagian ginjal. Karena sudah dua tahun ini, Ulfa mengalami gangguan fungsi ginjal. Dan sekarang, saatnya para terapis berdoa dan mentransfer energinya. Proses transfer energi selesai. Kini tinggal membiarkan si kristal bekerja. Pasien pun didiamkan selama 20 menit. Setiap selesai mengobati pasien, kristal dan tangan terapis harus dibersihkan dengan alkohol. Fungsinya untuk melepaskan energi negatif yang sebelumnya terkumpul. Ya, kristal memang punya kemampuan menyerap dan membuang energi negatif. Magis? Tentu saja tidak. Karena kemampuan istimewa kristal bisa dijelaskan secara logika. Semua batu mulia, yang termasuk semua batu mulia itu mempunyai keistimewaan. Karena komponennya itu tadi, kimiawinya itu terjadi beberapa komponen. Seperti ini, ini adalah, ini dari, dan air kan. Silikon dan mengalami proses beratus-ratus tahun. Dengan perubahan tetanam, perubahan temperatur. Akhirnya menjadi kayak begini, perbentuk kristal ini. Ternyata Ulfa tak hanya punya keluhan di ginjal, tapi juga sakit di kepala yang tak kunjung sembuh. Sumarsono segera mendeteksi sumber rasa sakit dengan menggunakan stetoskop dari kristal, atau sering disebut pendulum. Tentu saja. Cuman yang kepala tadi kan, itu kan memang sering sakit kepala di situ ya. Karena, setiap sering kalau sakit di situ. Sakit di situ, kayak ditusuk gitu. Jadi, saya bilangkan sama Pak Marsono tadi, dibekang atau di tekan nggak ngerti ya. Pokoknya, rasanya ya agak ada yang kanan gitu. Tapi nggak minyak banget sih. Tak ingin ketinggalan, suami Ulfa, Kuswandi, juga mencoba terapi kristal untuk pertama kalinya. Sudah puluhan tahun, ia menderita penyakit asma kambuhan. Ya, kita ingin mencoba ya. Tapi, setelah saya beropak tadi, kaki terasa, apa itu? Anget gitu, anget. Tiba-tiba kok, seperti anget gitu kaki. Telapak ya, terutama telapaknya. Ya, sekarang perasaan lega ya, agak nafasnya, agak panjang gitu. Mudah-mudahan ya, bisa seperti ini gitu. Kristal punya khasiat berbeda-beda. Dari ratusan kristal yang dimiliki Sumar Sono, ada beberapa kristal yang punya fungsi unik. Ada jenis phantom kristal yang bentuknya seperti antena. Fungsinya untuk meditasi dan mendekatkan diri dengan sang halim. Ada pula kristal jenis Turmaline Black, yang fungsinya untuk membuang energi negatif. Sampai jumpa. Sampai jumpa.